Terima kasih bintang tamu Sudah datang silahkan kembali Kita gak ada masalah Tuhan muda tau gak alasan kita pakai baju penjual hari ini Oh ya gak tau dong Kita tanya aja sama pesulat merah Ya karena hari ini Ini hari spesial kemerdekaan Indonesia Katanya Marcel punya sulat yang akan menghibur kita dan sesuai dengan hari kemerdekaan Ada yang semangat-semangat yang seru-seru Okay, slaga Emi, 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 Emi Yay 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 Terima kasih. 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 Kayaknya Playboy Leput katanya suka ganti-ganti pacar. Jadi maksud kamu Mas Pasya Playboy suka ganti-ganti pacar? Eh, bukankah yang cerita di ruang make up tadi kamu? Mas Pasya sebut kisah Alvaro sering ganti-ganti pacar. Terima kasih. Gimana komentarnya mas Pasya? Tidak cuma persoal aja. Tidak cuma persoal aja adalah tiap minggu di lapar. Aduh, bukankah yang terima kasih. 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 Bukan satu nama, daripada sekian nama akan tersakiti. Tapi Mas Pasya, apa sifatnya kisah ini selain Playboy tadi? Ya, ya gini. Eh, bukan. Aduh, punya anak masing-masing. Astaga. Yang saya seneng tuh kisah itu, apa ya, cara berfikirnya sekarang sudah jelas. Sudah paham, sudah peka, gitu kan, punya adik banyak, gitu kan. Dan saya selalu bilang, kakak kamu tuh punya adik banyak itu, kamu suatu hari nanti akan gantiin ayah untuk jagain adik. Kisah itu justru lebih hebat dari saya sebenarnya. Karena kisah itu sudah kerja dari usia dia masih berapa tahun? 6 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Sudah syuting, sudah, kalau bapaknya ini kan nanti, itu juga kebetulan, gitu loh. Untuknya itu kebetulan. Kalau kisah ini sudah bisa cari uang dari kecil. Dan dia, apa namanya, sangat mandiri. Tapi apapun ceritanya, tetap jajan bapaknya juga. Urusan tanggung jawab bapak emang gak lepas lah. Anak yang baik ya. Sekarang kita ke Mas Parto. Mas Parto pernah gak dikenalin sama pacar Amanda? Ya, tentunya saya juga berpikir. Ya, gak direstui. Ini bercanda-canda. Saya sebagai kakaknya Amanda. Gak ada. Gak ada, gak ada. Kalau pacar sih bukan kayaknya sih. Kalau temen sih banyak yang ke rumah gitu. Ngapel? Enggak juga, main aja. Tapi boleh gak kalau punya pacar? Boleh, boleh. Boleh. Eh, musulah merah lu ngapain? Iya. Eh, itu om. Itu. Enggak. 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 Musulah merah ngelirik-lirik mulu tuh. Si Amanda. Berarti, Amanda tuh gak pernah cerita tentang aku gitu. Pernah. Pernah. Pernah sekali. Eh, maaf merah. Eh, enak 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 merah. Kena-kenakan nih. Tanyain dia. Tanyain dia. Tanyain dia. Waktu jatuh. Waktu jatuh. Waktu jatuh. Wah, ada obat merah gak tuh. Kalau misalkan pacar ya. Tiap malam minggu gak pernah pasti jalan kesana. Jadi gak pernah. Ya, udah sama papi mami aja. Begitu jalan, kita sama temennya nonton. Itu bareng. Makan bareng. Gak pernah dia berdua gitu. Ya udah, gimana kalau dijodohin aja Amanda sama Kisha? Woy, keren. Aku sih biasa. Sama-sama jodoh. Ini yang untung bapaknya bukan anaknya. Eh, mas Anang sih ya. Cuma saya merasa seneng aja sama Amanda gitu. Karena mungkin karena anak saya. Ya, iya dong. Iya, dia kemana-mana itu gratis. Ke Belanda dulu gratis. Ke Ancol gratis. Banyak yang bayar. Hei. Hei. Kira-kira yang endorse gitu. Kira-kira yang endorse. Kira-kira yang endorse. Emang wajiban orang tua. Sekarang Amanda lebih dekat sama siapa. Sekarang gak ada sih Kak. Gak ada. Sekarang kan aku lagi mau fokus. Mau lanjutin kuliah. Jadi kayaknya fokus aku sekarang di situ, gitu. Hei... Hei... Lirik-lirik mulu lagi saja. Nih, ada kelapa! Mau ngapain nih? Kaget! Mana? Ini buat apa tuan kuda? Ini pasti... Melahnya pesulap merah. Kamu langsung, kamu mau ngapain? Ini loh. Eh, kok gulali? Lu ngapain lagi sih? Kenapa? Nanti kita akan kasih tau pemirsa akan ada apa setelah ini. Tetap ditaksin! Tosyo Aksin! Tosyo Aksin! Tosyo Aksin! Tosyo Aksin!